Oke, silahkan Oke, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, perkenalkan saya Nika Seperti ini, pada pagi Ya, sore hari ini Kita kembali lagi ke dalam kelas Pemikiran Pancasila Kita kembali lagi ke dalam kelas Pemikiran Pancasila Melanjutkan dari kelas Pemikiran Pancasila yang sudah berlangsung Empat kali pertemuan Terhitung dengan sore hari ini Dan pada hari ini kita membahas Terkait pemikiran Muhammad Yami Dan Pancasila Kontroversi dan pemikirannya Saya informasikan bahwa Program pemikiran Pancasila ini Di inisiasi oleh lembaga Sebenarnya agama dan filsafat atau LSAF Yang bekerjasama dengan Universitas Paramadina Prodifal Salkobong Pradagan Juga bekerjasama dengan Filopedia Pada 11 Maret 2023 Pukul 4 sampai 6 mendatang Kita akan mendiskusikan Hal-hal apa saja yang menjadi Pokok-pokok daripada Pemikiran Muhammad Yamin Tentang Pancasilanya Dan juga apa saja Kontroversi yang nantinya Akan ditimbulkan Pemikiran Pancasila Dari Muhammad Yamin Tentunya di sore hari ini Kita sudah Didampingi Atau Sudah hadir di tengah-tengah Juminar kita Pengampu dari Program pemikiran Pancasila Pemikiran Pancasila ini Yaitu Bapak Syekul Ari Selamat sore Pak Bapak Syekul Ari Belum ada Sudah ada Sepertinya Tapi belum Terkonek Iya Pris Pris mungkin Ya sudah ada Pengampu kita Bapak Syekul Ari Yang nantinya akan Memberikan materinya Atau memberikan Pemantiknya Pada materi Forengari ini Dan juga Kepada Bapak Budi Bunawar Selamat sore Pak Selamat sore Bapak Budi yang akan Memandu Jalanya diskusi Pada sore hari ini Menemani Pengampu Sore hari ini Langsung saja Sebelum kita Masuk kepada Pemantik Atau pengampu Dari diskusi Pemikiran Pancasila Pada sore hari ini Saya berangkali Persilahkan Parla Bidah Hulu Kepada Bapak Dokter Budi Bunawar Untuk bisa Memulikan Masuk ke dalam materi Muhammad Yamin Dan Pancasila Kontroversi Juga pemikirannya Kepada Bapak Dokter Budi Bunawar Haman Saya kasih Silahkan Silahkan Pak Saya mau Saya mau ngecek Mas Selamat sore Mas Budi Sudah bisa Bagus Bagus Oke Seperti Tadi Sudah Disinggung oleh Nisa Ini Pertemuan kali ini Adalah pertemuan Yang akan membahas Pemikiran Peran Dan juga Nanti Kontroversi Dari Bapak Bangsa kita Muhammad Yamin Mr. Muhammad Yamin Dan Saya kira Kuliah atau Kelas kita Pada sore hari ini Sangat penting Karena kita Selama Puluhan tahun Terutama di Masa Orde Baru Kita mendapatkan Satu Informasi Yang Salah Tentang Peran Dari Muhammad Yamin Dan Keterkaitannya Dengan Pancasila Dan Saya kira Orang dari Generasi Saya Misalnya Kita mendapatkan Satu Pelajaran Bahwa Ada Tiga Orang yang Terlibat Di dalam Diskursus Awal Pancasila Yaitu Muhammad Yamin Mr. Supomo Dan Soekarno Sendiri Tapi itu Sesuatu yang Sekarang Sudah mulai Di Pertanyakan Apakah memang Tiga itu Atau Hanya Soekarno Saya sendiri Masih ingat Di kuliah Pancasila Di Tahun Berapa Itu Tahun 84 Kalau gak Salah Waktu masih Baru masuk Di S1 Dosen saya Waktu itu Namanya Pak Romowit Darmono Pada waktu itu Dia sudah Memberikan kritik Ada kritik-kritik Yang saya sebenarnya Waktu itu Belum mengerti Karena Sudah terlanjur Mendapatkan Pelajaran Pancasila Di SMA Kemudian P4 Sebelumnya Tapi sekarang Mendapatkan Gambaran yang Baru Yang Nanti Mas Saiful Akan Ceritakan Apa sih Sebenarnya Yang terjadi Tapi Itu sudah Kesadaran itu Ada yang Salah Terkait Dengan Siapa sih Sebenarnya Penggali Pancasila itu Memang Sudah Sudah Mulai Dipertanyakan Pandangan-pandangan Yang berkembang Di masa Orde baru Sejak Sejak tahun 80-an Itu Tapi nanti Itu akan Diulas oleh Mas Saiful Jadi Betapa pentingnya Kelas kita Pada sore hari ini Karena ini Akan Akan Memberikan Satu Kejernihan Tentang Historisitas Dari Pancasila Itu sendiri Baik Ibu Bapak Sekalian Teman-teman Semua Sebelum Kita Masuk ke dalam Materi Saya ingin Mengumumkan Berita duka Bahwa telah meninggal Salah satu dari Peserta Yang cukup aktif Di kelas kita Pak Bambang Widianto Beliau Wafat Pada Semalam Semalam Jumat Semalam Jumat 20 Maret 2023 Pukul 22 25 Dan sudah Dimakamkan Pada Tadi Siang Mari kita Menghendinkan Cipta Dan berdoa Semoga Pak Bambang Widianto Mendapatkan Diterima Di sisi Allah Dan Damai Di Sisinya Silahkan Kita Menghendinkan Satu Menit Dan Anda bisa Menyampaikan Mengirimkan Doa Kalau muslim Bisa mengirimkan Al-Fatihah Kalau Yang bukan muslim Kristianida Sebagian Bisa Menghendinkan Cipta Dan Mengirimkan Doa Kepada Beliau Semoga Pak Bambang Widianto Mendapatkan Tempat Di sisinya Dan keluarga Yang ditinggalkannya Mendapatkan Kesabaran Dan Dan Kekuatan Di dalam Menerima Berita Duka Ini Kita Menghendinkan Satu Menit Dan Kita Mengirimkan Al-Fatihah Untuk Pak Bambang Widianto Kita mulai Amin Rest in peace Pak Bambang Widianto Baik Ibu Bapak Sekalian Kita Akan Masuk Tema Kita Tentang Muhammad Yamin Ini Adalah Tema Yang Ketiga Dari Rangkaian Sepuluh Tokoh-tokoh Yang kita Pelajari Dan Kita Akan Apa Namanya Juga Mungkin nanti Akan Membicarakan Tentang Kelas Kita Di Bulan Ramadhan Yang Mungkin Akan Masih Akan Kita Apa Nanti Di dua Pertemuannya Akan Datang Silahkan Mas Saiful Terima kasih Terima kasih Mas Budi Munawar Rahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Rahayu Salam Pancasila Salam Pancasila Baik Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Teman-teman Semua Yang Masih Semangat Untuk Belajar Bersama Tentang Pancasila Sebagai Hasanah Ilmu Pengetahuan Dan Sore ini Kita akan Masuk Kedalam Tema Yang Akan Membawa Kita Ke Tamasya Sejarah Tamasya Sejarah Terutama Kontroversi Sejarah Atau Kontroversi Penulisan Sejarah Kelahiran Pancasila Yang Sempat Terjadi Di Masa Orde Baru Tetapi Kemudian Jejak Jejak Persoalannya Masih Terjejak Di dalam Kehidupan Kita Saat ini Dan Kemungkinan Besar Sampai Yang akan Datang Mbak Nisa Nanti Mohon Bantu Share Screen Mbak Bisa Pak Ya Nah Sore ini Kita akan Masuk Di dalam Sosok Mr. Muhammad Yamin Baik Dari Sisi Apa Namanya Studi Sejarah Maupun Studi Pemikirannya Tentang Pancasila Jadi Ada Dua Hal Yang Akan Kita Pelajari Pada Sore Hari Ini Yang Pertama Soal Kontroversi Sejarah Pancasila Yang Terkait Dengan Nama Beliau Lalu Yang Kedua Kita Masuk Di Dalam Pemikiran Beliau Tentang Pancasila Tentu Yang Dimaksud Adalah Pemikiran Mister Yamin Pasca Kemerdekaan Silahkan Mbak Nisa Mohon Maaf Pak PPT Nya Dishare Dimana Ya Pak Kalau Gitu Saya Aja Ini Sudah Kelihatan Ya Proses Mos Ya Oke Apakah Sudah Kelihatan Sudah Mas Sudah Tunggu Kok Belum Bisa Bergerak Ya Sebentar Saya Ulang Lagi PDF Kayaknya Itu Ya PDF PDF Ya PDF Tidak Bisa Di Kursor Ya Sebentar Silahkan Mas Saiful Ya Bapak Bapak Ibu Semua Sampai Saat Ini Kita Masih Mendapatkan Informasi Bahwa Terdapat Tiga Tokoh Yang Telah Mengusulkan Pancasila Yang Pertama Adalah Mister Muhammad Yamin Lalu Yang Kedua Mister Supomo Dan Yang Ketiga Bung Karno Mister Yamin Ini Berpidato Pada Tanggal 29 Mei 1945 Di Sidang DPUPK Lalu Kemudian Mister Supomo Berpidato Pada Tanggal 31 Mei 1945 Di Sidang Yang Sama Dan Yang Terakhir Adalah Bung Karno Nah Konstruksi Sejarah Seperti Ini Kan Masih Kita Terima Sampai Sekarang Dan Juga Akhirnya Kemudian Masih Menjadi Konstruksi Atau Penulisan Model Penulisan Sejarah Kelahiran Pancasila Yang Ada Di Dalam Buku-buku Pendidikan Pancasila Jadi Misalnya Next Mas Ini Kalau PDF Nggak Bisa Satu-satu Berarti Mas Ya Kalau PDF Nggak Bisa Oh Iya Pelan-pelan Aja Saya Bisa dikecil Atau Saya Aja Coba Mas Ya Oke Coba Saya Silahkan Bentar Kalau Bentar Bapak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari saya nggak bisa ini. Sudah, Pak. Bisa deh, Mas. Nggak bisa nih dari saya. Ya, Mas Budi aja. Sudah bisa, bisa. Sekarang bisa. Dicoba lagi. Bentar, bentar. Biasanya bisa ini, Pak. Nggak bisa ya. Nah, ini siapa yang masuk ini? Oh, nggak bisa ya. Betul. Pak, tanpa harus jadi co-host. Bagaimana? Tanpa harus jadi co-host, untuk share screen bisa kok, Pak. Oh, bisa, iya. Tapi belum bisa ini, Mas Haiful dari tadi. Udah, saya bantu aja Mas Haiful seperti tadi. Pelan-pelan aja. Ya. Oke, silahkan lanjut. Ya. Baik. Baik. Nah, penulisan sejarah seperti ini masih terjadi di Bapak Ibu, di penulisan namanya Buku Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan atau PPKN ya. Jadi, buku Ajar Guru PPKN tahun 2018 yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Jadi, di dalam penulisan ini, apa namanya, model penulisannya masih menempatkan Mr. Yamin sebagai pengusul Pancasila pertama, tanggal 29 Mei, lalu Mr. Supomo tanggal 31 Mei, dan Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Dan di sini juga ditulis, Mr. Yamin telah mengusulkan dua macam rumusan Pancasila ya. Yang pertama adalah rumusan yang disampaikan pada pidato secara oral, dan yang kedua rumusan yang ditulis di dalam usulan draft undang-undang dasar ya, yang di, apa namanya, di pembukaannya gitu. Itu di draft tersebut, Mr. Yamin, rumusan Pancasila yang bisa dibilang 99 persen sangat mirip dengan Pancasila ya. Ini kalau kita lihat kan, kalau yang di atas ini kan, rumusan konon ya, konon rumusan Pancasila yang diusulkan melalui pidato pada tanggal 29 Mei, yakni peribangsaan, perimanusiaan, periketuhanan, perikryatan, dan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat. Lalu di bawahnya ini juga rumusan tertulis di dalam konon usulan Mr. Yamin terhadap draft pembukaan undang-undang dasar, yang beliau menulis rumusan 99 persen mirip dengan rumusan Pancasila yang resmi ya. Jadi ketuhanan yang maksa, kebangsaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan, adil dan beradab, ini sila keempatnya sama persis dengan yang resmi, dan sila kelima juga sama persis dengan sila, dengan Pancasila yang resmi. Nah jadi, Mr. Yamin ini tidak hanya dikonstruksikan, telah mengusulkan Pancasila di dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei, tetapi juga telah menulis rumusan Pancasila di dalam usulan draft undang-undang dasar yang 99 persen mirip dengan Pancasila resmi. Nah ini masih ada penulisan seperti ini ya, kalau Bapak Ibu baca artikel saya di kompas.com, tadi itu juga merupakan respon saya atas penulisan-penulisan berita ya, berita tentang kelahiran Pancasila yang masih menggunakan konstruksi order baru seperti itu. Next mas, nah inilah, ini merupakan apa namanya, titik pijak persoalan bagi kajian kita pada sore hari ini. Nah sekarang kita masuk di dalam historiografi Pancasila era order baru. Jadi penulisan sejarah Pancasila di era order baru. Nah Bapak Ibu sebenarnya tokoh yang pertama kali mendaulat Mr. Yamin sebagai pengusul Pancasila adalah Profesor Nubroho Noto Susanto, beliau sejarawan dari UTI ya, yang di tahun 79 dan 81 menulis buku yang kemudian menjadi buku yang paling otoritatif tentang sejarah pelahiran Pancasila ya. Beliau menulis buku naskah proklamasi yang otentik dan rumusan Pancasila yang otentik. Lalu kemudian di tahun 81 beliau juga menulis buku proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah di dalam buku yang pertama ini naskah atau rumusan Pancasila yang otentik, Prof Nubroho memiliki teori ya bahwa rumusan Pancasila, rumusan Pancasila itu mengalami beberapa fase gitu ya. Yang pertama adalah fase pertama yakni rumusan ala Mr. Yamin. Jadi rumusan Mr. Yamin, lalu yang kedua rumusan Soekarno. Jadi kalau Nubroho ini tidak mendaulat Supomo ya sebagai pengusul Pancasila, nanti ada yang lain yang kemudian mendaulat Supomo sebagai pengusul Pancasila. Jadi kalau Pak Nubroho ini dari Yamin langsung ke Bung Karno gitu ya. Jadi Soekarno adalah rumusan Pancasila kedua, lalu kemudian rumusan ketiga adalah rumusan Piagam Jakarta, dan keempat baru rumusan PPKI pada tanggal 18 Agustus. Nah menurut Prof Nubroho, tiga rumusan awal gitu ya, rumusan Yamin, Soekarno, dan Piagam Jakarta, ini bukan rumusan Pancasila yang otentik gitu ya, karena ya kan masih sebatas usulan gitu kata Pak Nubroho, dan menurut beliau rumusannya juga berbeda dengan rumusan yang resmi pada tanggal 18 Agustus. Nah jadi menurut beliau satu-satunya rumusan Pancasila yang resmi adalah apa namanya, rumusan PPKI pada tanggal 18 Agustus. Nah oleh karena itu, kemudian berdasarkan historiografi ini ya, Prof Nubroho merekomendasikan kepada pemerintah bahwa peringatan hari lahir Pancasila itu ya, itu tidak, kalau Bapak Ibu baca ya, itu tidak perlu kita kaitkan kepada seorang tokoh secara mutlak gitu. Maksudnya kan Bung Karno kan gitu kan, sehingga kemudian pelaksanaan peringatan harla Pancasila setiap tanggal 1 Juli, itu sudah menurut Nubroho gugur secara akademik gitu ya, berdasarkan penelitian sejarah beliau sampai pada kesimpulan bahwa karena gitu kan, apa namanya, Pancasila itu untuk pertama kalinya justru tidak diusulkan oleh Soekarno, melainkan oleh Mister Yamin. Oleh karena itu, ya tanggal 1 Juni tidak boleh disebut sebagai hari lahir Pancasila. Karena ada tanggal 29 Mei, di mana Mister Yamin telah mengusulkan terlebih dahulu Pancasila gitu. Nah ini awal mulai ya, apa namanya, pendaulatan Mister Yamin sebagai tokoh yang mengusulkan Pancasila. Next, Mas. Nah, Prof. Nubroho juga tidak hanya menjelaskan, apa namanya, konstruksi historisnya tentang kelahiran Pancasila, tapi beliau juga menulis beberapa peraturan yuridis yang menegaskan bahwa Pancasila itu yang ada di dalam alinian keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Bukan yang diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni gitu ya. Nah, Prof. Nubroho menyebut beberapa peraturan yuridis itu adalah instruksi Presiden Soeharto nomor 12 tahun 1968 yang menetapkan remusan Pancasila Dasar Negara adalah yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian juga dilakukan dengan TAP MPRS nomor 10 tahun 1966. Nah, ini TAP MPRS yang kemarin saya sebutkan ke Bapak Ibu ya. Jadi, TAP MPRS tentang Memorandum DPR-GR tentang sumber tata tertibkom yang memang menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan sumber bagi segala sumber hukum dan Pancasila itu ada di dalam alinian keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Meskipun Prof. Nubroho mengabaikan kesatuan proses di mana TAP MPRS ini justru menegaskan bahwa Pancasila yang ada di dalam alinian keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu dijiwai oleh Piagam Jakarta dan dijiwai oleh pidato 1 Juni Bung Karno. Jadi, konsep tentang Pancasila yang komprehensif di dalam TAP MPRS nomor 7 tahun 1966 ini diproduksi oleh Prof. Nubroho. Nah, tetapi kemudian juga beliau menyebutkan ada TAP MPR nomor 5 tahun 1973 ini TAP MPR produk order baru yang mengkaji ulang penilaian terhadap TAP-TAP MPRS jadi TAP MPRS ini juga kemudian menganulirkan beberapa TAP MPRS yang diterbitkan era Presiden Soekarno. Nah, lalu kemudian berujung pada TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang Pempat. Nah, jadi TAP MPR nomor 2 tahun 1978 ini menegaskan bahwa Pancasila hanyalah yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Next, Mas. Nah, Prof. Nubroho juga tidak hanya menulis buku Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik beliau juga menulis buku Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara dan pada tahun 1981 itu tulisan beliau buku beliau itu lalu kemudian sebagian besar dimuat di beberapa media nasional Bapak-Ibu ya jadi buku yang tulisan yang diterbitkan dalam bentuk buku lalu dimuat juga ke dalam media nasional seperti Kompas Merdeka Engkatan Persenjata Sinar Harapan Suara Karya Poskota dan lain sebagainya dan kemudian pemuatan pemuatan tulisan Prof. Nubroho itu lalu memantik polemik yang bertanjangan pada tahun 1981 itu Next, Mas. Nah, tulisan Prof. Nubroho ini lalu mengundang banyak tanggapan dari para pakar yang sebagian besar mengkritik tulisan Prof. Nubroho itu ya jadi misalnya ini saya temukan klipeng-klipeng beritanya apa klipeng-klipeng opini-nya ya misalnya tanggapan dari R. Nailan R. Nailan ini menanggapi opini dari Prof. Nubroho itu dengan mengutip kesaksian dari Bung Hatta di dalam Urayan Pancasila buku Urayan Pancasila yang menyatakan bahwa pidato yang terkesan mengusulkan Pancasila oleh Mr. Yamin itu bukan pidatonya di tanggal 29 Mei 45 melainkan teks draft pembukaan Undang-Undang Dasar untuk keperluan rapat Panitia 9 jadi R. Nailan ini sudah baca buku Urayan Pancasila karya Panitia 5 dimana Bung Hatta di dalam notulensi sidang atau rapat itu menyampaikan kesaksian seperti itu yang sering saya sampaikan di sesi Hatta kemarin tetapi Prof. Nubroho ini juga sebenarnya sudah mengkaji kesaksian Bung Hatta di dalam Urayan Pancasila tetapi Pak Nuk ini kemudian mengabaikan kesaksian itu dengan agak curiga kepada Hatta ini Bung Hatta selalu menjelaskan Yamin jadi kesaksian historis lalu kemudian di analisa melalui analisa perasaan jadi Pak Nuk ini kemudian tidak memberikan data sanggahan tapi mencurigai Hatta ini kok selalu underestimate kepada Mr. Yamin Pak Nuk ini Prof. Nuk ini kemudian tetap sepakat tetap sepakat dengan teorinya karena menurut beliau buku naskah persiapan undang-undang dasar yang merupakan penerbitan dari salinan arsik perisalah sidang BPUPK yang disunteng oleh Mr. Yamin yang di dalamnya ada pidato Yamin yang mengusulkan lima silah pantasila itu adalah satu-satunya sumber sejarah yang otentik jadi memang pada tahun itu Bapak Ibu memang pada tahun itu satu-satunya sumber sejarah kelahiran Pancasila satu-satunya sumber sejarah risalah sidang BPUPK adalah buku naskah persiapan undang-undang dasar yang disunteng oleh Mr. Yamin nah itu alasan Prof. Nuk Nuk nah tanggapan yang lain juga dari Pak Mulyanto Pak Mulyanto ini dikompas juga kalau siapa tadi Pak Nailan baca buku Urayan Pancasila karya Panitia V kalau Pak Mulyanto sudah baca memoir atau memoir Bung Hatta yang memberikan kesaksian yang sama jadi dua penulis ini menghadirkan kesaksian Bung Hatta yang menolak teks pidato Mr. Yamin yang mengusulkan Pancasila sebagai teks pidato yang otentik next menarik ini sebenarnya apa namanya polemik ini dan saya bersyukur mendapatkan kliping-klipingnya nah ini juga dari ini sepertinya sejarawan Abdur Rahman Suryomi Harjo beliau apa namanya mengkritisi kondisi arsip arsip di tahun itu dimana polemik yang dipicu oleh temuan dari Prof. Nugroho itu sebenarnya disebab dilahir atau muncul di tengah ketiadaan arsip asli risalah sidang BPUPK jadi di tahun itu arsip asli dari notulensi sidang BPUPK itu hilang karena dipinjam Mr. Yamin dan Mr. Yamin menyatakan hilang jadi sampai dari tahun dari tahun 59 sampai 80 sudah hilang dan tahun berapa sebelumnya kan Mr. Amin sudah meninggal dan baru pada tahun 1991 arsip tersebut ditemukan oleh petugas arsip Jawa Tengah di perpustakaan museum mana itu Kraton Solo Kraton Solo dimana jadi menantunya Mr. Yamin ini salah satu keluarga bangsawan Solo dan buku-buku Mr. Yamin itu diangkut ke perpustakaan Kraton Solo dan salah satunya adalah arsip risalah sidang BPUPK yang asli yang dinyatakan hilang itu Mas Mas Budi iya gitu jadi jadi arsip itu kan awalnya dipegang oleh notulen BPUPK ya ini 59 enggak dikembalikan disembunyikan disembunyikan lalu Mr. Yamin bilang ini aslinya hilang tetapi saya agak apa namanya syukurnya sudah sempat menyalin dan kemudian sudah saya terberikan dalam bentuk naskah persiapan buku naskah persiapan ini sedangkan aslinya itu ditemukan oleh Yamin dan baru ditemukan secara tidak sengaja oleh petugas arsip Jawa Tengah dan tahun 91 sudah dikembalikan ke Anri sekarang ke Anri ke Jakarta saya ketika menjadi tenaga ahli di UKPP sempat mengecek arsip itu dan betul jadi not to land tidak to Yamin yang asli itu hilang dicabut jadi not to land tidak to Yamin yang asli itu dicabut oleh siapa ya kemungkinan besar oleh Yamin sendiri nah itu arsipnya sekarang ada atas nama koleksi Mr. Yamin sebelumnya kan arsip AG berikut itu nah jadi not to land si yang aslinya hilang karena didabut oleh Yamin mungkin disembunyikan lalu kemudian di dalam buku naskah persiapan itu digantilah gitu kan didato Yamin dengan teks tidak teks secara pembukaan undang-undang basar yang didalamnya mengusurkan 5 sila Pantasi nah Abdurrahman Pak Abdurrahman ini sudah mengkritisi gitu ya penggunaan Prof Nugroho terhadap salinan risalah sidang BPUPK bukan arsip aslinya gitu kata beliau kita ini berpolemik ya soal sejarah tapi sumber sejarah otentiknya hilang jadi mana kita bisa berpolemik gitu lah menurut Pak Pak Abdurrahman ini ya gitu next mas next ya nah seperti itu Bapak Ibu ya kalau soal apa namanya tokoh yang kemudian mendaulat Mr. Yamin sebagai tokoh yang mengusulkan Pancasila nah kemudian ini juga ada sayangnya Mr. Agi Pringgo Dikdo sendiri jadi Pak Agi Pringgo Dikdo ini adalah mantan waka tata usaha BPUPK pemegang notulen sidang BPUPK ya anggota panitia 5 juga itu yang ketika menjadi anggota panitia 5 ya beliau mengkritik pidatonya Yamin itu sebagai pidato yang tidak otentik dan kemudian beliau menyatakan Yamin itu agak licik tukang sulap gitu kata Pak Agi Pringgo Dikdo tetapi di tulisan belakangan tulisan belakangan di era Orde Baru beliau menelan ludahnya dan kemudian menyatakan bahwa Mr. Yamin dan juga Mr. Supomo itu ya itu juga telah mengusulkan Pancasila bisa diangkat dinaikkan teksnya sehingga kemudian kata Pak Agi 1 Juni tidak perlu diperingati sebagai hari lahir Pancasila jadi ini memang Mr. Agi ini ini juga sempat dikritik ya tulisan Mr. Agi ini di oleh beberapa tokoh ya beliau dianggap sebagai orang yang pelin-pelan atau kemudian bersyanat gitu ya terhadap kejujuran sejarah gitu karena beliau pelaku dan sebelumnya menegaskan bahwa teks pidato Mr. Yamin ini tidak otentik tapi belakangan di masa-masa Orde Baru beliau berkata sebaliknya gitu nah oleh Agi Pringgo 3 inilah Mr. Supomo juga didaulat sebagai pengusul Pancasila next mas nah demikian juga ada tokoh yang menjadi salah satu ideolog Pancasila di masa Orde Baru beliau adalah Profesor dari Cidarmu di Arjo dari dulu ada namanya Lab Pancasila Laboratorium Pancasila Ikip Malang jadi jadi sebelum pemerintah Orde Baru mendirikan BP7 Mas Orde Baru membentuk Laboratorium Pancasila terlebih dahulu di Ikip Malang sampai sekarang masih ada labnya saya sering diundang jadi apa namanya juri lomba penulis penulisan Pancasila tapi menurut saya anak-anak bidiknya sekarang mungkin tidak mengetahui sejarah pendahulunya Pak Garji ini juga sama beliau menegaskan bahwa Mister Yamin adalah tokoh yang mengusulkan Pancasila pertama kali dan Pak Garji ini tadi seperti saya sampaikan menegaskan bahwa Yamin tidak hanya mengusulkan satu rumusan Pancasila melalui bidato tetapi juga mengusulkan rumusan Pancasila tertulis di dalam draft pembukaan undang-undang dasar yang ia usulkan di dalam buku naskah persiapan undang-undang dasar oleh karena itu Pancasila tidaklah lahir pada tanggal 1 sehingga kemudian peringatan Pancasila tidak perlu diadakan lagi nah jadi kalau menurut saya ini Bapak-Ibu berbagai penelitian para pakar ini memang diarahkan untuk meniadakan peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juli yang telah berlangsung sejak tahun 1964 sampai 1969 jadi mungkin ini negara meminta para intelektual untuk mencari-cari argumentasi akademik untuk meniadakan kebijakan tersebut next mas nah demikian historiografi Pancasila era Orde Baru jadi historiografi kelahiran Pancasila era Orde Baru ini sudah cacat sejak di tahapan pertama gitu ya kalau kita belajar penulisan sejarah itu kan ada berapa tahap yang pertama heuristik pencarian sumber lalu kemudian kritik sumber lalu interpretasi baru kemudian historiografi atau penulisan sejarah nah sejak level atau sejak tahapan pertama metode pertama pencarian sumber yang otentik penulisan sejarah Pancasila era Orde Baru telah cacat kenapa? karena tidak menggunakan sumber asli yakni arsip asli gitu ya dari risalah sidang BPUBK tetapi hanya menggunakan salinan di dalam buku naskah persiapan undang-undang dasar nah ini yang membuat tadi menciptakan satu penulisan sejarah yang menempatkan Yamin dan Supomo sebagai tokoh yang mengusulkan Pancasila sebelum Soekarno kalau kita baca itu sebenarnya kan antara Fidato Yamin dengan Bung Karno ini kan sama persis sama persis sekarang kita masuk di dalam kontroversi Fidato tersebut agak dibawahin mas jadi teks Fidato yang tidak otentik yang berjudul asas dan dasar negara yang ada di dalam buku naskah persiapan undang-undang dasar tadi mas ke atas itu berjumlah 21 halaman puan yang sekali dan sebelum Mr. Yamin menjelaskan beliau menulis semacam pengantar tentang lima sila ini jadi lima sila ini ditulis sebagai pengantar sedangkan sedangkan teks di bawahnya itu kan notulensi pidato misalnya Pak Abdi Tulsuma mengkritisi kok bisa di atas notulen pidato yang bukan karya tulis itu ada pendahuluan pengantar yang sistematis yang berisi lima poin dari lima sila ini nah lima sila dari yang ditulis oleh Yamin ini kan berikebangsaan berikemanusiaan berikekelahanan berikerakyatan dan kesejahteraan rakyat nah berikerakyatan ini memiliki tiga subnilai Bapak Ibu permusyawaratan perwakilan dan kebijaksanaan jadi ini nanti nanti soal tiga subnilai ini menjadi kata kunci dari usulan asli dari Mr. Yamin yang disampaikan pada tanggal 29.1945 nah kalau kita lihat di dalam lima silanya Yamin ini kan sama persis dengan Pancasila Bung Karno yang berbeda hanya sistematika dalam konteks sila ketuhanan kalau Soekarno menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima kalau Yamin menempatkan ketuhanan sebagai sila ketiga tapi semuanya sama bisa juga kan kemudian kita menyatakan berdasarkan penulisan sejarah seperti ini maka berarti ya pidato Soekarno ini adalah plagiasi kan gitu ya terhadap gagasan Yamin kan gitu ya karena Yamin ini telah terlebih dahulu mengusulkan lima sila Pancasila dan kemudian Soekarno baru pada tanggal 1 Juni mengusulkan lima sila yang sama berarti dasarkan penulisan sejarah ini Soekarno bisa disebut sebagai plagiator gitu kan dan Pancasila adalah hasil plagiasi dari gagasan Mr. Yamin kalau kita menggunakan penulisan sejarah ini nah next mas nah buku naskah persiapan undang-undang dasar itu lalu kemudian diterbitkan ulang oleh Sekretariat Negara dengan judul Risalah Sidang BPUPKI BPKI jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya buku Risalah Sidang BPUPKI BPKI terbitan setnek maka itu adalah penerbitan ulang dari buku naskah persiapan undang-undang kasar yang didalamnya tetap memuat lima sila atau pidato Mr. Yamin yang berjumlah 20 halaman yang mengusulkan lima sila yang tidak otentik tersebut nah itulah yang membuat kenapa sampai sekarang penulisan sejarah kelahiran Pancasila masih menempatkan Mr. Yamin sebagai pengusul Pancasila kenapa karena sumber resminya masih belum di tradisi nah ini adalah pemuatan dari pidato Yamin di dalam buku Risalah Sidang BPMBKT next mas nah sekarang kita masuk di dalam berapa kesaksian rata pendiri bahasa tentang duduk pertanyaan pidato Yamin yang mengusulkan Pancasila itu nah yang pertama tentu adalah buku hatta di dalam rakyat Pancasila ya juga di dalam memoir beliau dia menatakan pidato Mr. Yamin yang mengusulkan Pancasila bukanlah pidatonya di sidang BPUPK pada tanggal 29 melainkan pembukaan undang-undang dasar yang ditulis untuk keperluan rapat panitia 9 pada tanggal 22 Juni atas perintah Soekarno jadi kenapa karena setelah Bung Karno berpidato pada tanggal 1 Juni BPUPK membentuk panitia kecil yang awalnya 8 orang panitia 8 lalu menjadi 9 panitia 9 nah dengan tugas apa yakni merumuskan ulang Pancasila menjadi dasar negara berdasarkan pidato 1 Juni Bung Karno dan 5 sila yang diusulkan oleh Soekarno itu oleh BPUPK itu ya di instruksikan untuk dimuat di dalam pembukaan undang-undang dasar maka menurut Hatta Soekarno kemudian memerintahkan Mr. Yamin untuk menulis draft pembukaan undang-undang dasar dan meminta Yamin memasukkan 5 sila yang beliau usulkan pada 1 Juni ke dalam draft pembukaan undang-undang dasar itu lalu kemudian Yamin menulislah draft itu dan kemudian memasukkan 5 sila pantasila yang diusulkan oleh Soekarno tetapi menurut Hatta karena draftnya terlalu panjang 21 halaman maka draft Yamin jadi draft Yamin itu juga bukan teks pidato Bapak Ibu tetapi draft pembukaan undang-undang dasar karena kepanjangan ditolak oleh panitia 9 lalu kemudian panitia 9 bersama Mr. Yamin menulis ulang draft pembukaan undang-undang dasar yang lebih pendek yang kemudian kita kenal dengan Piagam Jakarta nah tetapi next mas nah ini juga kesaksian Hatta kemarin di sesi kemarin sudah saya sampaikan ya kan nah tetapi menurut Hatta ternyata draft pembukaan undang-undang dasar itu masih disimpan oleh Yamin sampai tahun 59 dan dijadikan sebagai pengganti bagi notulensi Yamin di sidang BPUBK pada tanggal 29 Mei jadi notulensi yang asli oleh Yamin kan kemudian ditabut oleh beliau lalu kemudian diganti dengan teks panjang 21 halaman yang memuat 5 sila Pancasila nah inilah yang membuat tadi Yamin di Daulat sebagai tokoh yang mengusulkan Pancasila terlebih dulu dari Bung Karno next mas terus mas ini sudah saya sampaikan di sesi kemarin ya kesaksian Bung Hatta ya nah nanti ini materi bisa Bapak Ibu miliki nanti kami share di grup ya next mas next nah pertanyaannya kemudian adalah lalu tidak Gato Yamin yang asli itu seperti apa gitu ya nah kita bersyukur punya tokoh seperti Pak Ananda B. Kusuma Pak A. B. Kusuma yang merupakan ahli hukum Tata Negara UI dan tetapi beliau punya passion untuk meneliti persoalan ini sampai beliau ke museum arsip di Belanda karena mendapatkan informasi bahwa terdapat arsip lain dari risalah sidang BPUPK yang dipegang oleh adik dari AG Pringgotikdo yakni AK Pringgotikdo AK ini Abdul Karim kalau AG ini Abdul Gofar ini kakak adik Bapak Ibu kalau AG Pringgotikdo ini memang notulen BPUPK lalu kemudian pernah menjadi apa namanya sekretariat negara kalau gak salah nah sedangkan AK Pringgotikdo ini adik kalau gak salah ya adik dari Pak AG ini adalah notulen dari pemerintahan Jepang gitu mas pemerintahan Jepang memperkerjakan beliau menjadi notulen dan Pak A. K. ini juga akhirnya memiliki notulen atau arsip notulensi risalah sidang BPUPK BPKI gitu nah ketika terjadi apa agresi militer Belanda ya arsip ini dirampas oleh tentara Belanda dan dibawa disimpan di museum arsip Belanda gitu nah Pak Abi Kusuma ini tahun 91 kalau gak salah beliau kesana dan apa untuk mendapatkan arsip itu gitu ya dan Puji Sukor telah mendapatkan salinannya nah ternyata nah sedangkan arsip aslinya ternyata sudah dikembalikan oleh pemerintahan Belanda ke pemerintah Indonesia pada tahun 1987 nah jadi arsip AK Pringotipto ini sudah dikembalikan ke pemerintahan ke pemerintah Indonesia tahun 1987 tapi kok gak pernah kita ketahui gitu ya kok gak pernah kita ketahui gitu nah nah di dalam arsip AK Pringotipto notulen pidato yamin yang asli masih terselamatkan gitu ya dan notulensinya hanya berjumlah dua halaman dua halaman dan isinya sama sekali berbeda dengan pidato yamin yang mengusulkan Pancasila nah ini adalah salinan ya salinan dari apa notulen notulensi pidato yamin yang asli oleh AK Pringotipto nah ini adalah jadi notulensinya juga berbentuk pointers gitu ya pointers bukan narasi seperti yang dimuat di dalam naskah persiapan undang-undang dasar nah jadi ya kan kemudian mungkin bisa kita bisa kita apa namanya counter ya kan ya kan bisa saja metode notulennya AG masa AK ini kan beda kan gitu mungkin AG ini notulensinya bagus sehingga kemudian menjadi narasi sedangkan AK ini karena mungkin keterbatasannya lalu nulis nyatetnya itu ya dalam bentuk pointers-pointers gitu bisa di counter seperti itu tetapi faktanya memang gagasan yang disampaikan oleh Yamin itu berbeda ya antara notulensinya pidato di tanggal 29 dengan yang beliau tulis di dalam draft pembukaan undang-undang dasar dalam rapat panitia 9 nah pokok-pokok pikiran dari pidato Yamin yang asli itu seperti apa next mas nah jadi bapak ibu ya sekarang di ANRI ini ada dua arsip risalah sidang BPUPK yang pertama adalah koleksi mister Yamin koleksi mister Yamin ini adalah arsip AG Pringgo Tipto yang sudah tidak memuat pidato Yamin jadi pidato Yamin sudah hilang nah yang kedua ada arsip AK Pringgo Tipto yang masih memuat pidato Yamin yang asli di sidang BPUPK nah lalu apa isi dari pidato Yamin dalam bentuk pointers-pointers tadi ya nah Yamin memiliki beberapa istilah bapak ibu ya yang pertama adalah dasar kemerdekaan jadi beliau menyebutnya dasar kemerdekaan bukan dasar negara jadi dasar kemerdekaan yang memuat prinsip kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar kedaulatan ke dalam yang dimaksud adalah kedaulatan rakyat sedangkan kedaulatan keluar adalah hubungan internasional jadi kedaulatan rakyat dan hubungan internasional yang berdaulat ini ia sebut sebagai dasar kemerdekaan bukan dasar negara beda kan ya mas dasar kemerdekaan dengan dasar negara nah lalu yang kedua dikatasi mas tujuan kemerdekaan jadi beliau bicara tentang tujuan kemerdekaan nah isinya sama isinya sama dengan yang di atas tadi dalam rangka tujuan kemerdekaan Yamin mengusulkan dua dasar yakni dasar kemanusiaan hubungan internasional yang manusiawi dan kedaulatan rakyat ke dalam jadi meskipun beliau punya dua istilah yakni dasar kemerdekaan dan tujuan kemerdekaan tapi isinya sama yakni kedaulatan rakyat ke dalam dan hubungan internasional yang manusiawi keluar jadi sebenarnya beliau mengusulkan dua nilai itu tetapi tidak disebutnya sebagai dasar negara karena dia menyebutnya sebagai dasar kemerdekaan dan tujuan kemerdekaan nah yang secara eksplisit bisa kita pahami sebagai gagasan Yamin tentang tadi mas masih mas masih tadi ya masih tadi mas ya nah yang secara eksplisit bisa kita pahami agak nah ini mas yang secara eksplisit bisa kita pahami sebagai dasar negara itu menurut saya yang dasar-dasar yang tiga ini gitu ya nah Kang Yudi Latif juga menetapkan ini inilah yang dimaksud Yamin sebagai dasar negara gitu yakni dasar-dasar yang tiga yakni permusawaratan perwakilan dan kebijaksanaan nah jadi Yamin mengusulkan dasar negara itu adalah dasar-dasar yang tiga ini permusawaratan perwakilan dan kebijaksanaan nah tiga dasar ini itu di dalam itu tadi ya pidato yang mengusulkan Pancasila yang versi 22 Juni itu dijadikan subnilai di dalam di bawah sila perikraiyatan nanti kalau Bapak Ibu lihat tadi itu kan sila perikraiyatan itu kan Yamin masukkan tiga subnilai yakni permusawaratan perwakilan dan kebijaksanaan jadi artinya kesimpulan saya Yamin sebenarnya hanya mengusulkan satu sila perikraiyatan di pidato 29 Mei karena dasar-dasar yang tiga itu merupakan subnilai dari sila kerakyatan itu nah buru-buru mengusulkan lima sila beliau sebenarnya hanya mengusulkan satu sila yakni perikraiyatan yang memuat tiga nilai tersebut nah jadi beliau juga tidak mengusulkan ketuhanan ketuhanan yang masa sebagai bagian dari lima sila dasar negaranya kebangsaan juga tidak dimasukkan kemanusiaan juga tadi ditempatkan tapi bukan sebagai dasar negara melainkan sebagai dasar dan tujuan kemerdekaan nah ini kemudian sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya terdapat rekayasa dan fakta tentang pidato Mr. Yamin ini jadi fakta dari pidato Mr. Yamin seperti tadi saya sampaikan sedangkan rekayasanya menempatkan dua rumusan Pancasila di dalam naskah persiapan undang-undang dasar sebagai usulan dari Mr. Yamin yang mengusulkan Pancasila next mas nah demikian Bapak Ibu jadi jadi kalau nah ini juga termasuk Mr. Supomo ya Supomo sebenarnya juga tidak mengusulkan dasar negara karena di dalam pidatonya beliau menyatakan sebelum kita merumuskan dasar negara ada baiknya kita sepakati teori kenegaraan seperti apa yang kita inginkan jadi alih-alih Supomo ini mengusulkan lima sila yang dilekatkan ke dalam kepada diri beliau yang sebenarnya itu adalah hasil comot-comotan dari penulis di masa Orde Baru atau mungkin hasil comotan dari Mr. Age berikut tiga Supomo sebenarnya tidak mengusulkan dasar negara karena beliau sejak awal tidak ingin bicara tentang dasar negara melainkan beliau ingin bicara tentang teori kenegaraan pengertian negara teori negara liberalistik liberalistikah komunistikah atau integralistik kan gitu kan jadi beliau menjelaskan kita punya pengertian negara yang individualistik dan komunistik nah tetapi saya tidak menggunakan dua pengertian itu saya mengusulkan teori negara integralistik nah gagasan negara integralistik inilah yang menurut David Bauschier nanti di sesi studi beliau dijadikan oleh Orde Baru untuk merumuskan P4 jadi P4 adalah konsep Pancasila yang menurut David Bauschier itu disusun berdasarkan gagasan Supomo tentang negara integralistik menarik ini nanti akan kita kajikan nah jadi seperti itu jadi buru-buru Supomo mengusulkan lima silah Pancasila beliau sejak awal tidak bicara tentang dasar negara melainkan tentang teori ke negara nah demikian ya Bapak Ibu jadi kalau nanti masih ada yang apa namanya kekeh ya wah itu yamin mengusulkan lima silah iya seperti itulah faktanya ya jadi lima silah yang diusulkan oleh yamin bukanlah bidato di dalam sidang BPUPK tetapi tulisan beliau gitu kan untuk rapat panitia 9 atas perintah Soekarno gitu ya jadi itulah kenapa itulah yang membuat yamin menulis lima silah Pancasila karena memang itulah perintah Soekarno jadi yamin menulis lima silah Pancasila itu menulis lima silah Pancasilanya Soekarno gitu loh ya lima silah Pancasila ya yang diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni bukan beliau ingin mengusulkan lima silah Pancasila secara tersendiri nah lalu bab terakhir Bapak Ibu nah seperti itu ya fakta dari apa namanya kontroversi pidato Mr. Yamin nah sekarang kita masuk di dalam kesaksian Mr. Yamin sendiri tentang hari lahir Pancasila dan pemikiran Yamin tentang Pancasila next mas nah yang pertama kesaksian beliau di peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 5 Juni tahun 58 ya ini adalah peringatan hari lahir Pancasila pertama kali yang diadakan oleh negara meskipun belum resmi karena tidak berdasarkan SK Menteri Agama dilaksanakan pada tanggal 5 Juni ya dan kemudian beliau berpidato beliau menyatakan ya itu bisa dinaikkan mas jadi mengertilah kini mengapa kita mengambil tanggal 5 Juni di bawah ke bawah Ima Juni ya kan nah itu mas yang tadi mas masih yang tadi nah ini nah ini ya nah ya agak kebawah dikit biar nah ini ya ini kan kita baca bareng-bareng ya ini jadi mengertilah kini mengapa kita mengambil tanggal 5 Juni yaitu hari yang praktis dalam bulan Juni untuk memperingati 1 Juni waktu pidato pertama diucapkan yang berhubungan langsung dengan ajaran Pancasila di gedung Kementerian Luar Negeri di Pejambon waktu kini ya waktu saat itu 58 oleh Bung Karno di zaman pendudukan tentara Jepang jadi beliau sudah menegaskan bahwa peringatan Harla Pancasila tanggal 5 Juni tahun 58 dalam rangka memperingati pidato kelahiran Pancasila pada 1 Juni oleh Bung Karno pada tahun 45 di gedung sidang BPUPK yang kemudian menjadi gedung kementerian dalam luar negeri atau gedung Pancasila pada saat ini nah ini pidato ini mungkin nanti akan saya share belum ada ya mas di grup ya belum belum oke nanti akan saya share ya nanti akan saya share pdf-nya Bapak Ibu nah next mas nah ini kesaksian yang pertama ya lalu kemudian kesaksian yang kedua ini yang kemarin saya foto covernya ya di atasnya mas tadi mas nah kesaksian yang kedua ya ya ini kesaksian yang kedua ada di dalam buku naskah persiapan undang-undang dasar jilid 2 jadi beliau menulis tentang filsafah negara Pancasila dan beliau menulis seperti ini ya sila yang 5 ini dinamai oleh Bung Karno dalam urayan pidatonya pada 1 Juni di kota Jakarta Pancasila yang berarti paduan 5 buah sila tanggal 1 Juni ini ini bagus sekali ini yamin mendefinisikan Pancasila ini Bapak Ibu ya jadi Pancasila berarti paduan 5 buah sila gitu sudah ada paduan gitu ya bukan hanya Pancasila artinya 5 sila atau 5 prinsip tetapi harus kita sampaikan dengan lebih lebih tepat ya jadi bukan hanya 5 prinsip tetapi paduan dari 5 prinsip karena 5 sila itu sudah menyatu yamin dengan tepat sekali mendefinisikan arti Pancasila itu nah tanggal 1 Juni dianggap sebagai tanggal lahirnya Pancasila dan Bung Karno diterima sebagai naik mas agak naik dikit diterima sebagai tokoh yang ke bawah ke bawah tadi nah ini ya dan Bung Karno diterima sebagai penggalinya masih yang tadi mas masih yang tadi masih yang tadi nah ya nah Bapak Ibu jadi ini adalah tulisan yamin kesaksian yamin di buku naskah persiapan undang-undang dasar jilid 2 jilid 2 nah jadi buku naskah persiapan itu ada 3 jilid ada 3 jilid jilid yang pertama memuat notulensi sidang BPUPK PPKI yang di dalamnya yamin memanipulasi pidatonya itu yang digunakan oleh Pak Nugroho dan pemerintah Orde Baru gitu kan nah sedangkan di jilid kedua dan ketiga mister yamin itu berulang kali menegaskan kelahiran Pancasila pada 1 Juni nah artinya apa artinya Pak Nugroho dan Orde Baru pada saat itu hanya mau menggunakan jilid pertama dan menyembunyikan dua jilid lainnya dan menyembunyikan dua jilid lainnya padahal padahal di dua jilid lainnya itu ya yamin banyak pidato tentang Pancasila pasca kemerdekaan gitu ya dan beliau berulang kali menegaskan kelahiran Pancasila pada 1 Juni kenapa ya karena memang yamin adalah tangan kanan Presiden Soekarno kan gitu nah itu nah ini menarik ini temuan ini mas ini temuan saya mas jadi artinya apa artinya sebenarnya nah sayangnya jilid kedua buku ini ini tidak pernah tidak disinggung oleh para kritikus Pak Nugroho tahun 81 gitu ya gitu mungkin karena pada saat itu gak ada Tokopedia ya mas ya gak ada Tokopedia kan nyari bukunya kan susah kan gitu kita Alhamdulillah nih berkat toko online bisa mendapatkan buku-buku yang langka jadi kalau menurut saya ini para kritikus di tahun 81 ya kalau menyodorkan buku ini ke Prof Nugroho ya sudah selesai kan gitu kan Pak Nug gak punya alasan lagi karena ternyata kesimpulannya terhadap Mister Yamin itu ditolak oleh Yamin sendiri kan gitu kan di buku jilid kedua di buku yang beliau jadikan sumber utama penulisan sejarahnya gitu nah ini kan menarik gitu jadi historiografi Orde Baru itu ditolak oleh sumber sejarahnya sendiri itu kan menarik sekali itu ya itu Bapak Ibu next mas saya rekomendasi Bapak Ibu beli buku ini ya bisa cari ya harganya lumayan fantastis 1 jilid 500 nah selanjutnya ini pidato yamin ya di apa namanya di seminar Pantasila tahun 59 di Yogyakarta ini seminar yang terkenal sekali dan di dalamnya ada Notonagoro bicara tentang stat fundamental norms Pantasila sebagai stat fundamental norms ada Romo Diyarkara bicara tentang Pantasila dan lagi ya nah kenapa seminar ini diadakan oleh pemerintah pada saat mungkin BPI mengadakan seminar untuk apa untuk meminta dukungan dari para intelektual agar Pantasila tetap menjadi dasar negara ketika ia terancam diganti oleh ideologi selam di konsultasi kuasa jadi seminar Pantasila bukunya juga bisa Bapak Ibu cari seminar Pantasila 2 di Yogyakarta itu berisi ini menurut saya seminar yang paling penting dalam sejarah intelektual Pantasila terpenting menurut saya karena yang bicara raksasa semua termasuk Mr. Yamin jadi seminar itu merumuskan dukungan intelektual dari para intelektual par excellence Indonesia untuk menegaskan bahwa Pantasila adalah dasar negara yang final ketika di sidang konstituante terjadi deadlock antara kelompok Islam dengan kelompok Pantasila ini kan diadakan bulan Februari tahun 59 dan dekret itu tahun bulan Juli ini upaya Bung Karno juga untuk memobilisasi dukungan intelektual para intelektual Indonesia Romo Romo Diara juga akhirnya memberikan penyesan hubungan antara agama dan Pantasila itu seperti apa sih gitu sehingga kemudian beliau merekomendasikan kita tidak perlu mempertenangkan dua hal itu sebenarnya yang di sidang sesuatu dan juga Norton Agoro merumuskan status yuridis Pantasila sebagai dasar negara yang final berdasarkan teori-teori hukum kayak gitulah ini dasar sekali seminar ini dan salah satunya adalah pidato mister Yamin yang seperti ini jadi beliau menjelas beliau bicara tentang doping Indonesia yang merupakan perpaduan antara Pantasila demokrasi terpimpin dan golongan fungsional atau golongan atau utusan golongan atau golongan karya maka Pantasila adalah penggalian Bung Karno seperti itu jadi Yamin sendiri dimana-mana menyampaikan bahwa Pantasila adalah penggalian Bung Karno bukan usulan saya pada tanggal 29 Mei kenapa beliau memanipulasi pidatonya seperti itu ya buat keren-kerenan saja mungkin ya kan mas buat keren-kerenan saja gitu loh itu kayaknya pidatoku kemarin itu jelek gitu ini aku punya tulisan yang bagus ini aku gantilah gitu loh nah tapi tidak ada niat dari Yamin untuk mendelegitimasi Bung Karno gitu karena buku itu disusun oleh Yamin untuk apa namanya memperjuangkan proses kembali kepada undang-undang dasar itu menuju dekret presiden itu mas gitu jadi jadi bagaimana bisa buku yang disusun untuk membela Soekarno itu dijadikan anu gitu kan dijadikan alat untuk meruntuhkan peran Soekarno nah ini kan gak masuk akal gitu nah seperti itu bapak ibu next mas nah sekarang kita masuk di dalam pemikiran Yamin tentang Pancasila sebentar saja karena sudah hampir selesai jadi di pidato beliau di Harla Pancasila tahun 58 Mr. Yamin menguraikan apa yang beliau sebut dengan sistema filsafah Pancasila atau sistem filsafat Pancasila ya meskipun sekedar ini mas sekedar perjikan-perjikan ya karena Mr. Yamin kan bukan filsuf ya nah Yamin menggunakan tiga tokoh ini ya tiga filsuf yang pertama Hegel yang kedua Ibn Rush yang ketiga Emputan Tular gitu jadi Pancasila ini sebagai filsafat bisa dikaji melalui tiga tradisi filsafat yang ini filsafat Barat Hegel dengan dialektikanya gitu jadi dialektika Hegelian itu digunakan diterapkan dalam konteks Pancasila yakni bahwa Pancasila merupakan sintesa antara tesis penjajahan dan antiteses kemanusiaan dan keadilan nah itu kan ada di dalam pembukaan undang-undang dasar misalnya tesisnya menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ini antiteses oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan ini tesisnya jadi tesisnya adalah penjajahan sedangkan kemerdekaan atau ya kemerdekaan atau prikemanusiaan adalah hak segala bangsa ini antitesesnya nah lalu kemudian menjadi sintesis kemerdekaan berdasarkan Pancasila ya sederhana sih mas gagasannya karena Yamin ini kan memang bukan pemikir next nah Yamin juga mendasarkan pada pemikiran Ibn Rush yang membagi apa namanya pengetahuan kepada dua jenis yang pertama pengetahuan berdasarkan kitab suci yang kedua pengetahuan yang timbul dari hikmah kebijaksanaan manusia menurut Yamin sila ketuhanan menterminkan pengetahuan keagamaan bersumber dari kitab suci sedangkan sila-sila lainnya menterminkan pengetahuan kemanusiaan ini menarik ini sebenarnya ini lalu kemudian di kalau saya temukan misalnya di pemikiran kepala BPIB sekarang ya kemudian itu beliau menyebut pansila sebagai nilai-nilai yang ilahi pada satu sisi dan watai pada saat bersamaan jadi ilahi itu berketuhanan watai berkemanusiaan jadi apa namanya religius ilahiyah pada satu sisi manusiawi dan sekuler pada saat bersamaan nah ini letaknya ada di dalam yang ilahi di sila pertama sedangkan yang watai atau kemanusiaan manusiawi itu di sila-sila lainnya menurut saya ini menarik kalau bisa dikembangkan menjadi titik temu antara studi agama dengan studi kemanusiaan di dalam Pancasila next akhir mas nah Yamin juga menggunakan emputan tular di neka tunggal ika tanhana dharma mangwa jadi dharma ini artinya kebenaran dan kebenaran itu tidak mendua sehingga kemudian meskipun kita berbeda-beda tetapi karena kebenaran kebangsaan itu satu maka kita tidak akan terpecah belah nah memang Yamin ini menurut Bung Karno sangat dekat sekali dengan tradisi sansekerta dan naskan-naskan nusantara jadi Yamin yang mengusulkan seloka bineka tunggal ika menjadi semboyan persatuan kita itu Mr. Yamin jadi kita patut hormat dengan beliau dan juga Yamin lah sebenarnya yang mengusulkan nama sila kepada Bung Karno itu ya jadi pada awalnya ini pidato Soekarno tahun 66 beliau bercerita ya jadi siapa yang tokoh ahli bahasa yang saya sebut di tanggal 1 Juni 45 yang memberikan nama Pancasila dialah sarjana agung Profesor Muhammad Yamin jadi Yamin ini hormat Soekarno ini hormat sekali dengan Yamin Mas Soekarno ini hormat sekali dengan Yamin misalnya di pidato Harla Pancasila itu setelah Yamin bicara tentang sistem filsafat Pancasila Mung Karno menyebut berkali-kali Yamin sebagai sarjana agung kita Profesor Yamin yang menyebut Sina sebagai sistem filsafat dari situ kemudian Bung Karno bicara panjang lebar tentang filsafat Pancasila yang ini bersal di tahun tahun juga dia mengatakan seperti itu sarjana agung Mr. Muhammad Yamin yang memberikan kepada saya nama sila karena pada saat itu saya sudah punya nama yakni Pancadharma tetapi kata Bung Yamin jangan Pancadharma kalau Dharma itu kewajiban kalau yang Bung nanti sampaikan adalah prinsip-prinsip berarti sila Maka Pancasila dan Pancasila itu kan digunakan oleh Amputan Tular di dalam Kitab Sutasoma dan juga Amputra Panca di dalam negara agama untuk menyebut nama dari lima etik buddhismo saya kira tetap tepuk tangan buat Mr. Yamin tepuk tangan untuk kita semua jadi artinya apa? Artinya tujuan dari kelas ini adalah membersihkan membersihkan nama Mr. Yamin dari upaya tadi untuk memperkeruh sejarah Pancasila memutihkan Mr. Yamin sebagai tokoh yang meskipun pernah memaripuasi sejarah tetapi beliau terlibat di dalam proses sejarah dan penguatan Pancasila terima kasih Mas Budi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pancasila Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Mas Saiful kita mendapatkan satu pembacaan sejarah yang baru yang luar biasa dan saya kira ini memang perlu kita pelajari ulang supaya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Saiful bisa kita pahami secara lengkap lengkap begitu baik sekarang waktunya kita untuk bisa mungkin bertanya pada Mas Saiful mungkin menanggapinya dan seterusnya silahkan Ibu Bapak sekalian yang mau bertanya mau komentar bisa raise hand sudah ada satu orang Pak Sadam Cahyuk Pak Tobi Pak Rusdi Sulaiman ada tiga Ibu Esti ada empat kita kumpulkan dulu empat oh ada lima satu-satu ya satu-satu ya satu-satu ya silahkan Pak Sadam siap selamat sore Bapak Ibu terima kasih kesempatannya yang pertama saya sangat setuju sekali dengan konklusi dari paparan Pak Saiful Arief tadi bahwa materi ini ternyata bukan diarahkan atau bukan bermaksud untuk mendiskreditkan sosok Muhammad Yamin sebagai salah satu bapak pendiri bangsa juga gitu jadi bahwa memang ada semacam distorsi sejarah di era order baru yang menyelewengkan posisi Muhammad Yamin seolah-olah seolah-olah eksistensinya itu menegasikan eksistensi Bung Karno dalam proses kelahiran Pancasila nah tapi saya ada satu hal yang sangat menjadi keresahan baru-baru ini jadi tahun 2022 yang lalu ada yayasan Ibu Inggit Garnasi yang dikelola oleh Pak Tito Pak Tito anaknya dari Bapak Asmara Hadi dan Ibu Ratna Juwami anak angkat dari Pung Karno dengan Bu Inggit yang turut serta dalam pembuangan di ND kemudian Bengkulu juga nah jadi tahun lalu itu yayasan Inggit Garnasi ini menerbitkan beberapa buku-buku Bapak Asmara Hadi tentang Pancasila nah buku itu dijadikan satu berjudul tentang Pancasila nah di dalam buku ini yang menariknya itu adalah pernyataan Pak Tito Zeni Asmara Hadi ini anaknya Pak Asmara Hadi dia menyatakan bahwa pada tahun 68 dia mendapatkan kesaksian dari SK Trimurti Mister Sumanang dan Pak Sudiro bahwa pengusul istilah Pancasila itu adalah Asmara Hadi dan dilakukan saat proses permenungan butir-butir Pancasila itu di ND saat pembuangan Bung Karno dan Asmara Hadi turut mendampinginya sekitar tahun 34-35 nah mungkin pernyataan ini satu hal yang baru bagi saya mendengar karena sebelumnya seperti yang tadi Pak Arief katakan bahwa pengusul seorang ahli bahasa yang disebut dalam Pediatur 1 Juni oleh Bung Karno itu kemungkinan besar adalah sosok Muhammad Yamin tapi pernyataan terbaru dari anak dari Asmara Hadi ini di dalam bukunya itu bukunya kebetulan saya dapat tapi tidak muncul maaf Pak saya pegang bukunya tapi tidak terlihat di dalam buku itu tertulis dia berkali-kali sangat ditonjolkan sekali bahwa pengusulnya itu adalah Asmara Hadi mungkin ini satu fenomena baru dalam sejarah bukan pembaruan tapi penjernihan sejarah Pancasila yang ini jadi materi baru yang mungkin harus ditelusur lebih jauh validitasnya apakah memang seperti itu atau seperti yang tadi Pak Arief juga kuatkan bahwa Bung Karnus sendiri menyatakan bahwa Muhammad Yamin yang dimaksud sebagai ahli bahasa yang mengusulkan atau menyarankan istilah Pancadharma itu menjadi Pancasila mungkin itu sih Bapak izin terima kasih terima kasih Pak Sadam Mas Evel silahkan mengomentikan terima kasih Mas Adam ini Mas Adam ini apa namanya teman dari BPIB yang sangat konsen sekali dengan Pancasila bagus sekali Mas Adam jadi memang sebelum saya menemukan Bidato Bung Karno tentang itu Mas saya juga sudah mendapatkan informasi itu bahwa Asmara Hagi adalah apa namanya tokoh yang mengusulkan nama Pancasila tetapi kemudian ketika saya mendapatkan Bidato Bung Karno tahun 1966 itu akhirnya saya kok lebih sepakat dengan pernyataan Soekarno sendiri karena ada beberapa alasan yang pertama sebagai sumber sejarah berarti kan lebih valid mana kesaksian Bung Karno sendiri dengan kesaksian orang lain atau tokoh lain nah lalu yang kedua juga terkait dengan kredibilitas dari tokoh kita pelaku sejarah itu misalnya kalau Pak Asmara Hagi ini apakah beliau mendalami kitab-kitab Sansekertan nah ini kan berbeda dengan Yamin yang memang beliau menguasai akrab dengan Sotasoma lalu Negara Kertagama gitu ya sehingga kemudian pengusulan beliau terhadap Bineka Tunggal Ika itu kan akhirnya satu paket gitu ya dengan pengusulan beliau terhadap Pantasila karena Pantasila itu ada di dalam kitab Sotasoma nah tetapi ini memang masih menjadi masih menjadi objek studi yang belum ditelusuri dan saya usulkan ya nanti silakan mahasagam mengusulkan perumuskan kerja BPIP untuk menyusun itu mas gitu ya apakah memang Pak Asmara Hadi ini Pak Asmara Hadi ikut di ender ya mas ya nah itu perlu kita kita telusuri mas karena sampai sekarang saya belum menemukan sejaknya tapi kalau memang iya bisa kita telusuri lebih dalam dan kita komparasikan mas ya kedua data ini gitu nah tapi kalau saya seperti itu mas karena dua alasan itu ya karena Yamin ini memang mengusulkan juga Bineka Tunggal Ika gitu ya dan Pancasila itu kan ada di dalam Sutasoma tapi ini masih terbuka dan saya dorong untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mas tak bantu nanti mas siapa siapa oke terima kasih mas Saifu terima kasih mas Adam untuk untuk pertanyaannya dan komentar yang tadi membuat kita juga jadi punya info ya tentang sosok Asmara Hadi ini lanjut Pak Aktobi silahkan Pak Aktobi Baik terima kasih Mas Budi terima kasih Pak Saifu Lari Selamat Bapak Ibu semuanya saya pertama ingin menyampaikan komentar sedikit terkait dengan apa yang disampaikan tadi bagi saya apa yang disampaikan Pak Saifu Lari itu adalah pelajaran baru ya Pak jadi saya tidak belum bisa memberikan penilaian tapi dari apa yang saya alami karena saya juga ikut mengajar tapi bukan Pancasila kebetulan tapi karena di Prodi juga jadi kita Pancasila itu sekarang namanya kalau di Pergol Tinggi terutama di UIN yaitu jadi satu matah kuliah nasional yang harus diambil oleh setiap mahasiswa namanya Pancasila dan pendidikan pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan itu nama mata kuliahnya sebelumnya ada Pancasila sendiri dan keluarga negaraan pendidikan keluarga negaraan sendiri dan itu diberi bobot 3 SKS kalau di di fakultas setidaknya fakultas di UIN yang saya tahu nah pertanyaannya untuk Pak Saiful Arief karena saya melihat itu jadi pragmatis agak pragmatis sebenarnya jadi yang sebenarnya buku-buku yang representatif untuk kita jadikan acuan dalam konteks pembelajaran Pancasila dan keluarga negara ini buku-buku yang seperti apa yang barangkali secara akademik juga bisa autentik atau apa namanya bahasanya jadi lebih-lebih pas untuk kita sampaikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi karena begitu banyaknya sumber yang kedua mohon tanggapan dari Pak Saiful Arief setiap generasi itu kan punya tafsir sendiri tentang Pancasila dari Orde Lama punya tafsir tentang Pancasila dan implementasinya secara praktis di dalam juknisnya kemudian pada masa Orde Baru saya ngalamin juga penataran Pempat 100 jam dari pagi sampai sore 2 minggu itu full waktu saya mahasiswa kemudian setelah itu zaman reformasi tentunya punya juga tafsir terhadap Pancasila nah ini dalam kecamata Pak Saiful Arief ini sebenarnya bisa gak dipilah yang mana yang tafsir Pancasila versi Orba atau zaman kemerdekaan atau setelah kemerdekaan sampai zaman Orde Baru zaman Orde Baru sampai reformasi dan zaman reformasi mungkin sampai saat ini yang apakah itu masih sama benang merahnya masih sama saja atau sebenarnya ada perubahan-perubahan penafsiran itu mohon tanggapan dari Pak Saiful Arief mungkin itu saja terima kasih Pak Budi dan semuanya terima kasih Pak Aktobi silahkan Mas Saiful yang pertama Pak sumber apa namanya sumber pendidikan Pancasila yang perusaha otoritatif adalah buku-buku yang ditulis oleh para promos Pancasila Pak para promos Pancasila jadi dimulai mungkin boleh dicatat ya Pak ya yang pertama tentu buku lahirnya Pancasila ini pidato Soekarno di 1 Juni 45 PDF-nya sudah di-share di-group itu yang pertama ini adalah original intent jadi apa namanya problem utama bangsa ini terhadap Pancasila adalah karena tidak baca pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni ini Pak sehingga kemudian tidak memahami kesamaan antara konsep Pancasila yang pertama kali diusulkan Soekarno dengan Pancasila yang resmi nah ini mohon Bapak baca kembali karena apa namanya yang berbeda antara 1 Juni dengan 18 Agustus itu kan sistematikanya saja Pak sistematikanya saja dan bukan redaksinya bukan redaksinya yang berbeda tetapi redaksi yang ada dalam Pancasila resmi itu adalah redaksi atas gagasan yang diusulkan Soekarno pada tanggal 1 Juni gitu Pak jadi kan 1 Juni itu kan Bung Karno mengusulkan gagasan-gagasannya konsepnya konsepnya nah konsepnya itu kan konsep secara mengalir orang bicara orang bicara seperti ini nah kemudian mulai 22 Juni kan diredaksikan dalam rangka legal drafting untuk menjadi bagian dari pembukaan undang-undang dasar maka kemudian diredaksikanlah menjadi kalimat-kalimat pendek akhirnya menjadi ketua Naya Masa sampai keadilan sosial nah ini dua seperti itulah jadi artinya apa artinya dengan membaca pidato 1 Juni kita akan mendapatkan konsep awal dari Pancasila menurut konseptornya nah itu yang pertama Pak itu soal materi pengetahuan Pancasila lalu yang kedua tapi juga bukan hanya pidato 1 Juni Pak siapa tapi juga pidato-pidato Presiden Soekarno di kursus Pancasila tahun 58 Pak itu dibukukan dalam judul Pancasila dasar filsafat negara kursus-kursus Bung Karno terbit tahun 60 nah kenapa kursus ini penting karena dalam kursus ini Soekarno menjelaskan lebih lanjut sila-sila dari Pancasila sebagaimana beliau usulkan pada 1 Juni nah ini jadi untuk memahami pemikiran Soekarno tentang Pancasila enggak hanya melalui pidato 1 Juni karena pidato 1 Juni kan masih menggunakan sistematika praresmi kan gitu ya tetapi kita harus melengkapinya dengan penjelasan Soekarno pada tahun 58 yang sudah mengikuti sistematika resmi meskipun beliau tetap menjadikan kebangsaan sebagai sila kedua tetapi beliau telah menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama nah dua hal itu Pak untuk apa namanya pedoman pengetahuan Pancasila nah ini yang kedua yang ketiga pedoman yang otoritatif adalah buku Urayan Pancasila karya Panitia 5 jadi Urayan Pancasila karya Panitia 5 terbit tahun 1977 PDF-nya juga sudah di-share di grup mungkin nanti bisa di-share kembali oleh mas siapa kemarin yang share itu itu adalah karya mantan anggota Panitia 9 ada Bung Hatta A.A. Maramis A.M. Subarjo termasuk Akif Ribadidol nah keunggulan buku ini Pak selain menulis semacam tafsir dari para perumus Pancasila terhadap Pancasila yang bersifat teologis berbeda dengan Soekarno yang bersifat nasionalis dan itu juga Bapak perlu kuasai sebagai penyeimbang nah selain tafsir itu juga Panitia 5 menulis berbagai kesaksian sejarah proses sidang BPUPK seperti apa alam pikir sidang BPUPK seperti apa lalu fakta-fakta dari kelahiran Pancasila pada 1 Juni setelahnya itu seperti apa itu Pak jadi pedoman sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila yang yang otentik gitu ya itu ada di buku Urayan Pancasila nah yang keempat tentu adalah risalah sidang BPUPKI risalah sidang BPUPKI terbitan setnek yang merupakan arsip asli dari apa-apa namanya salinan arsip dari sidang BPUPK tapi minus pidato Mr. Yamin jadi pidato Mr. Yamin tadi kan itu kan hoax gitu ya nah nanti dari dulu itu sudah saya usulkan ke BPIP untuk merevisi risalah sidang BPUPK untuk mengganti pidato Yamin dari pidato itu diganti dengan arsip yang asli dari AKP Moga saja nanti setelah BPIP berpayong undang-undang baru nanti mungkin BPIP berani melakukan itu karena ini kan terkait dengan kekuasaan masa lalu ya Pak ya nah itu Pak itu risalah karena risalah itu penting ya untuk mengetahui misalnya Pak misalnya di sidang kedua BPUPK tanggal 19 Juli Soekarno sebagai ketua panitia 9 berpidato menyampaikan bahwa 5 nilai yang saya usulkan tempoh hari pada tanggal 1 Juni telah masuk di dalam drap pembukaan undang-undang dasar lalu beliau menyebutkan 5 nilai itu Pak ketuhanan dengan wajiban menjalankan serat islam karena itu masih piagam Jakarta lalu perikemanusiaan masuk di situ kebangsaan masuk di situ rakyat masuk di situ keadilan sosial masuk di situ jadi kesaksian laporan Soekarno yang menegaskan bahwa 5 sila yang diusulkannya pada 1 Juni telah masuk di dalam pembukaan undang-undang dasar itu merupakan bukti kesinambungan antara gagasan 1 Juni dengan piagam Jakarta untuk mengetahui itu kan kita harus baca arsipnya lalu yang ketiga juga pidato-pidato yamin pasca kemerdekaan di buku naskah persiapan undang-undang dasar Jili 2 atau di dalam pidato-pidato peringatan Harla Pancasila jadi intinya adalah kita ini kan sejak Orde Baru mengalami itu Pak kalau istilah Mas Saddam tadi itu apa Mas reduksi sejarah dan reduksi sejarah itu kan artinya reduksi fakta jadi ada fakta-fakta yang buram dan bahkan tidak sesuai dengan fakta maka kemudian menurut saya pendidikan Pancasila saat ini itu ya perlu membersihkan dulu Pak itu ya fakta-fakta Pancasila sesuai dengan sumber sejarahnya dan oleh karena itu buku-buku karya para perumus Pancasila itu harus menjadi pedoman utama Pak pedoman utama itu soal buku-buku ya Pak ya doakan saja saya sedang nulis lusun buku ini Pak sejarah Pancasila berdasarkan sumber utama semoga segera selesai nah lalu soal tafsir-tafsir ya itu tadi Pak jadi apa namanya tafsir order lama ya termasuk manipul usdek lalu tafsir order baru P4 sekarang BPIP juga punya garis besar haluan ideologi Pancasila itu semuanya tafsir Pak tetapi kan tafsir itu kan menafsiri teks Pak nah teks Pancasila itu apa teks Pancasila bukan yang hanya ada di dalam alinia keempat kembangkan undang-undang dasar tapi ada di buku-buku yang saya sebutkan tadi itu Pak gitu ya oleh karena itu kemudian mari kita kembali kepada konsep-konsep dasar Pancasila ala para perumus Pancasila karena kita sempat mengalami pengelaman sejarah terima kasih Pak oke terima kasih Mas Saiful tadi buku yang disebutkan Mas Saiful saya kira sebagian besar itu masih ada di di toko buku jadi masih ada reproduksi-reproduksi terutama yang yang Soekarno dan yang apa tadi yang Ulasan Pancasila yang Urayan Pancasila Urayan Pancasila itu masih mudah didapatnya misalnya yang dua bahan dari Soekarno itu masih terbit dalam edisi yang siapa yang menerbitkan itu filsafat Pancasila Soekarno begitu itu gabungan digabung semuanya oke terima kasih Mas Saiful dan Pak Aktobi selanjutnya ini masih ada empat orang Pak Rusdi Pak Rusdi Suleiman terima kasih Pak Arief saya di Pontianak saya mematikan video takut gangguan sinyal ya baik silahkan Pak Rusdi pertama saya kira saya mendukung tesis dari Pak Arief ini sebaiknya dijernihkan dan saya teringat dari satu film yang disutai Garin Negroho Garin Negroho disitu Bu Karno berpidato di BPUK dia mengatakan bahwa lima yang dia sebut itu menurut ahli bahasa dia bilang gitu dia tidak menyebut ahli bahasa dia tidak menyebut siapa itu saya kira Garin juga gamang lalu dia sebut Pancasila tapi saya kira Mas Arief apa namanya tokoh kita Yamin ini memang ahli sastra dia memang tidak pernah sekolah di luar negeri setahu saya dia sama seperti Bung Karno sekolah dalam negeri tapi mendalami orang-orang barat di Bandung dan Jakarta yang jadi persoalan kita dari mana dia dapat sang sengkerta itu saya kira tidak ada data bahwa Yamin memperdalami bahasa sang sengkerta atau Bung Karno ahli dalam bahasa sang sengkerta mereka ahli-ahli bahasa Belanda it's okay saya kira perlu juga diberi satu bagaimana bisa Anda sebut Pancasila ini bahasa siapa yang ahli di bahasa situ di mana orang dapat sekolah ini kan buka ini kritik tech dan saya kira saya kira berbeda dengan sejarah ide sejarah tech dengan sejarah ide saya kira berbeda technya boleh jadi ini kalau dalam bahasa Islam mungkin ini ada marwi sanatnya tapi kan dilalahnya belum ini wajah nadisnya kan bisa bisa berbeda nah jadi saya kira Mas Harif boleh itu memang disebutkan bahwa memang kalau memang Pak Amir lah sama seperti Supomo nah yang jadi yang enak-enak juga itu Supomo adalah orang yang dari barat juga kemudian ahli hukum adat malah sama sekali tidak mengusulkan apapun soal adat-istiadat itu ke Pancasila tetapi kok tiba-tiba bisa Yamin yang konon katanya dekat sama Bung Karno itu itu mengusulkan bahasa Sangsekerta padahal Yamin sekolah hukum ya enggak kira-kira itu satu pertanyaan kritis yang mesti kita jawab juga bagaimana cara menjelaskan orang ini sehingga dia otorotatif untuk kita tanya memang dalam esklopedi itu Yamin disebut seorang sastrawan dia seangkatan dengan Sanusifane antara lain itu yang kedua yang ketiga Pak Arief saya teringat ini ketika Pak Arief menyebut Ibn Rus Ibn Rus pendekatan Sangsekerta Ibn Rus untuk Yamin betul ya Mas Arief ada Ibn Rus tadi ya betul itu saya kira seperti minggu kemarin itu mereka baca Ibn Rus jelas tidak pakai bahasa Arab mereka baca Ibn Rus dari bahasa Barat hampir selalu memikir zaman itu dia berada kayak Ahmad Dahlan atau As'ari Imam As'ari itu kan bahasa Arab Ibn Rus yang dia maksud ini saya kira Aprus itu menarik sekali jadi saya begini pertanyaan saya pada Pak Arief Pancasila ini mungkin saya teringat dengan pembagian dua epistemologi yang sekarang ini orang lama bicarakan atau sudah lama sih kontek obiskapori dan kontek justifikasi pada awalnya Pancasila itu kontek obiskapori ditemukan saja begitu tidak dipenting ini siapa yang harus pengagasnya bagaimana merumuskannya asal-usulnya apa tapi dia berguna untuk melawan kolonial baru kemudian setelah kemerdekaan menjadi kontek obiskapori bagaimana dibenarkan secara sistematis bagaimana dibenarkan oleh BPIP sekarang bagaimana menjustifikasinya itu dua hal yang berbeda jadi saya kira kontek obiskapori itu bisa saja sulit sekali di identifikasi secara mutlak tapi kontek obiskapori itu saya kira bisa nah saya ingin meletakkan itu mohon tanggapan dari Pak Arief bagaimana Yamin bisa bicara soal Ibn Rus disitu ya tentang ketuhanan tentang apa itu saya kira itu ajalah terima kasih Mas Budi terima kasih Pak Arief ya terima kasih Pak Rusdi saya juga tergelitik kita dengan soal Ibn Rus ya karena penafsiran Pak Yamin itu soal ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bagian dari keagamaan dan kemudian sila-sila yang lainnya sebagai bagian dari kemanusiaan saya kira Ibn Rus sendiri tidak membagi begitu Ibn Rus membagi bahwa kebenaran itu ada dua kan gitu ya kebenaran ada dua dan kebenaran itu sama-sama berasal dari Allah jadi itu soal hubungan agama dan filsafat dalam Ibn Rus saya gak tahu itu kenapa jadi tafsirnya seperti itu pada Yamin ya Mas Haiful silahkan Mas Haiful dikumpulkan saja dulu Mas oh iya dikumpulkan ya silahkan iya terima kasih salam Pancasila jadi saya mau menanggapi tentang peranan ilmuwan sejarah dalam hubungannya dengan kekuasaan yang ada ya pertama kita tahu bahwa apa peran Nugroho Noto Susanto di dalam penyelewangan penulisan sejarah yang mereduksi kemudian memframing sesuai dengan apa keinginan penguasa itu sudah terjadi tapi kenapa itu sampai hari ini belum di revisi itu saya dengar karena Pak Nugroho ini di UI sebagai sejarawan yang punya banyak teman jadi kolega itu begitu kuat sehingga revisinya tidak dilakukan seperti terutama di dalam penulisan tentang G30S dan sekarang tentang Pancasila nah menurut saya ini kita harus selesaikan ya intelektual sejarah itu harus berjarak dengan kekuasaan karena kalau tidak Indonesia bisa hilang itu nanti lalu yang kedua karena saya terlibat pada penulisan sejarah lima tahun terakhir ini jadi berhubungan dengan Pak Peter Carey Pak Hariono Profesor Hariono yang dulu Wakil Ketua Badan Pancasila itu di dalam kerja saya di dalam penulisan sejarah itu memang sulit sekali ya karena situasi krisis dengan begitu banyak orang berkolaborasi jadi mau menentukan siapa yang leading itu memang pembuktiannya itu sulit karena datanya itu apa ya tidak ada yang SK apa-apa itu gak ada bahkan kadang-kadang penulisan namanya sulit tapi sebetulnya ini bisa diatasi dengan kajian hermeniotik Paul Ricker yang dia mengatakan bahwa tafsir itu yang paling baik itu kalau tafsir yang kompleks karena itu tafsir dari Mas Saiful ini menurut saya bisa di apa saya lebih percaya karena lebih kompleks elaborasinya kompleks gitu jadi itu lalu yang kedua karena Mas Saiful yang berikutnya bukan kedua menyatakan tentang tradisi intelektual maka saya membayangkan seperti pada saat Freud melemparkan gagasan tentang psikoanalisa yang kemudian melahirkan banyak tokoh-tokoh yang ada kesamaannya tapi dia bisa berbeda gitu apalagi dikaitkan dengan konteks zaman dan sosial yang berbeda karena itu kenapa tidak Mas Saiful mengembangkan tradisi intelektual itu dengan jangan hanya pada zaman awal-awal itu karena kan konteksnya berubah gitu jadi bukalah ruangan untuk ada pemikir yang matang yang koheren yang bisa memasukkan karena saya kira kalau Pancasila mau tetap relevan ya maka dia harus ada pemikir-pemikir baru di dalam zamannya dengan angle yang berbeda-beda saya kira tidak masalah karena memang kehidupan itu kan sangat kompleks apalagi Pancasila itu kan lima dimensi yang disampaikan gitu nah kemudian pertanyaan saya lalu dimana peran praktis ya fraksis ya kalau dari segi filsafat seperti Mas Saiful itu di dalam mengatasi masalah yang ada karena kalau tidak maka kita akan cenderung pro pada kekuasaan dan bisa menyunat-nyunat bisa mereduksi menghilangkan apa tentang kisah sejarah yang kaitannya dengan identitas ya identitas sejarah seperti misalnya hari Pancasila itu kan sudah ditetapkan 1 Juni dengan tokohnya Soekarno tapi kalau ini tidak salah dari presentasinya Mas Saiful tadi kurikulumnya masih menampilkan Muhammad Yamin yang paling berperanan lah ini lalu bagaimana ini peran kita untuk mengkonsistenkan situasi ini karena memang kalau Bung Hatta sudah bersaksi bahwa itu itu adalah dan kita tahu Bung Hatta itu adalah orang yang jujur Soekarno yaudah itu kan titik sebagai pendiri kalau yang lain mau tapsir-tapsir itu nanti di dalam perdebatan berikutnya tapi menurut saya ya marilah kita sekarang mengambil satu menyelesaikan masalah ini supaya jangan kita biarkan penguasa itu selalu menggunakan kesempatan untuk memenangkan framingnya saya kira itu ya terima kasih oke terima kasih Ibu Esti kita kumpulkan tiga dulu ya atau empat lah sekalian ada Ibu Wahyu juga disini karena waktu kita juga sudah hampir jam enam silakan Ibu Wahyu pendek-pendek saja nanti setelah ini Pak Adek Binata oke terima kasih selamat sore salam panjang sila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mohon memperkenalkan diri saya Wahyu Andayani dari Kota Malang saya tadi tertarik dengan pemaparan Pak Saiful Arief tentang apa yang terjadi atau kronologi antara Bum Hatta dan Profesor Nugroho Noto Susanto ya bahwa Profesor Nugroho Noto Susanto mengatakan ini Pak Hatta Bum Hatta begitu agak mendiskreditkan Pak Yamin bla 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 tadi seingat saya seperti itu kemudian saya jadi bertanya-tanya ada apa nih antara Pak jika yang dinyatakan oleh Pak Nugroho Noto Susanto itu sesuatu yang benar berarti jadi pertanyaan di saya ada apa di antara beliau-beliau ini kemudian kita juga harus seperti yang dikemukakan oleh para penanya tadi dari Pak Aktobi kemudian Ibu Esti dan sebagainya bahwa kita seyogiannya harus ngapain nih ke depan karena masyarakat semakin banyak kalau misalkan boleh usul secara praktis gitu ya manfaatkan media sosial manfaatkan media-media apapun yang bisa menganounce bahwa this is the real history tentang Pancasila gitu itu yang saya bisa tanyakan disini makasih Pak Budi Pak Arief dan teman-teman makasih Ibu Wahyu terakhir Pak Ade silahkan salam salam Pancasila Pak yang ingin saya tanyakan ya suatu apa bisa dikatakan suatu keresahan gitu ya kalau saya baca-baca tentang tafsirnya Pancasila yang baca-baca walaupun bukan di sumber-sumber primer gitu ya tafsir Pancasila itu Indonesia itu kan seperti negara sekuler yang seperti Amerika gitu ya dia negara sekuler yang ramah dengan agama dengan ekspresi agama namun juga tidak menghalangi orang untuk mengekspresikan agamanya seperti sekuler negara-negara sekuler di Pancasila namun kalau kita lihat hari ini Indonesia itu kan semakin hari semakin mirip negara yang ingin mengatur setiap detail masyarakatnya gitu terutama banyak inspirasinya dari nilai-nilai agama gitu bahkan ada beberapa tafsir Pancasila dari MK kalau saya enggak salah itu yang menegaskan bahwa kayak undang-undang perdasaria itu tidak masalah dan segala macam seperti itu yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya konsep Indonesia itu apakah memang negara sekuler yang ramah dengan agama atau memang suatu negara yang yang berlandaskan dan nilai-nilai agama seperti itu itu aja sih Pak yang saya ingin tanya baik terima kasih Pak Ade demikian ada berapa tadi ya lima Pak penanya silahkan Mas Seifut mudah-mudahan nanti kalau ada yang ada yang kelewat saya akan beritahu dari catatan saya silahkan Mas pertanyaannya banyak ya dan ajam semua ya pertama tadi soal Mister Yamin Pak Pancasila itu kan sudah ada Pak di dalam kitab Sultasoma dan negara kertagama Pak dan itu menurut saya bisa ditemukan dengan mudah oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin jadi jadi memang apa namanya ya menurut saya sih tidak sulit ya seorang Yamin menemukan tradisi atau terminologi Pancasila di dalam Sultasoma dan negara kertagama nah memang ada tokoh lain yang tadi sempat masuk di chat ya ada Bapak yang mulai soal Igede Bagusugriwa itu dari Bali belialah yang menerjemahkan apa namanya kitab Sultasoma dari bahasa Sansekerta ke bahasa Indonesia nah tetapi saya sendiri belum menemukan Pak data bahwa pengusul nama Pancasila itu Igede Bagusugriwa yang saya temukan barulah dialog antara Yamin dengan Igede Bagusugriwa dalam konteks binika tunggal dika nah itu ada di dalam pidato Yamin di peringatan harlah tahun 58 tetapi kan pertanyaannya kan apakah Igede Bagusugriwa itu pertama beliau bukan anggota BPUPKI dan PPKI ya Pak ya lalu kemudian yang kedua apakah beliau memang sudah dekat dengan Bung Karno di tahun 45 gitu Pak karena menurut saya beliau belum sedekat itu dengan Bung Karno di tahun itu gitu nah beliau kan menjadi kalau nggak salah anggota Dewa Nasional ya Pak ya dan memang sempat terlibat dialog dengan Mr. Yamin tapi dalam konteks binika tunggal dika tapi memang ini semuanya masih dalam proses penelitian Pak dan saya sampai sekarang masih sepakat dengan pidato Bung Karno karena itu adalah sumber yang paling otentik gitu ya dari pelaku sejarahnya sendiri gitu nah tapi tentu ini masih terbuka apa namanya terhadap penelitian dikatan lanjut nah lalu kemudian tadi ada pertanyaan yang penting juga dari Ibu Ibu Esti Ibu Esti apa Ibu Esti Ibu salam hormat ini kelas pemikiran Pancasila ini kan tidak berhenti di Soekarno-Hatai Ibu tapi kita lanjut dengan Roslan Abul Ghani masih era Orde Lama ya tapi ada Notonagoro Notonagoro ini kan hidup di dua era Ibu ya era Notonagoro era Soekarno bicara seperti apa era Orde Baru seperti apa ini nanti akan dikatakan karena slogan Orde Baru tentang Pancasila yang murni dan konsekuen ini sebenarnya adalah gagasan Notonagoro dalam konteks ilmiah tetapi kemudian dijadikan slogan politik bagi upaya Orde Baru untuk melakukan purifikasi Pancasila terhadap konsep-konsep dasar dari Perumus Pancasila ini juga menarik nanti demikian juga kita akan mengkaji Notonagoro Triarkara Ibu yang juga hidup di dua era ini nanti seperti apa pemikirannya ada juga nanti gagasan pemikir-pemikir Pancasila belakangan ada Pendeta Eka Dharma Putra ini juga gagasannya menarik sekali lalu kemudian Buya Syafi'i Ma'arif sampai Kang Hindilatif jadi kita tidak hanya bertamasya ke masa lalu Ibu tapi juga kita akan melusuri perkembangan Pancasila pemikiran Pancasila sampai era Yudi Hatif dengan catatan bahwa kesemua pemikir ini memiliki genealogi dari akar pemikiran Pancasila para Perumus Pancasila itu yang membedakan kelas kita atau pendekatan kita dengan pendekatan-pendekatan yang lain nah itu lalu kemudian saya sepakat Bu sejarawan tidak boleh berkolaborasi dengan kekuasaan ya makanya kan misalnya saya Ibu kan berusaha untuk seimbang dan objektif misalnya kalau Ibu baca di tulisan saya di Kompas itu kan menegaskan bahwa memang Bung Karno adalah penggali Pancasila gitu ya tetapi juga ada perang Pung Hatta ada peran Latuhar-hari ada peran A.A. Maramis ada peran Kewaedasin ada Agus Salim dan semua perumus Pancasila ini memiliki peran utak peran yang sentral di dalam perumusan dasar negara jadi memang perlu kita bedakan antara meletakkan sumbangan besar Soekarno sebagai penggali Pancasila dengan apa namanya fakta historis bahwa Pancasila merupakan hasil konsensus para pendiri bangsa yang melibatkan para pendiri bangsa yang lain sehingga Pancasila sebenarnya adalah maha karya para pendiri bangsa nah itu adalah upaya kita untuk bersifat bersikap objektif terhadap fakta sejarah lalu kemudian ya selanjutnya ya kalau soal Bung Hatta sama Mister Yamin itu hanya apa semacam selintas dari Prof Nugroho Ibu yang ini Prof Bung Hatta kok kayak agak nyinyir dengan Mister Yamin saya enggak tahu hubungan antara kedua tokoh itu tapi sebenarnya kan ini bukan soal nyinyir dan enggak nyinyir kan Ibu ini kan soal fakta sejarah dan Bung Hatta tahu fakta sejarah yang sebenarnya gitu nah lalu apa yang kita lakukan nah memang memang sampai sekarang atau sampai tahun atau mungkin sampai sekarang ya ada semacam ego sektoral ya ini belak-belakan saja ini belak-belakan saja ini ya antara misalnya ya BPIB dengan Kemendikbud ya kan dua-duanya kan memiliki memenang ya untuk menyusun katakanlah kurikulum pendidikan Pancasila dan BPIB sudah menulis buku ajar pendidikan nama nomenklaturnya Pak pendidikan pendidikan Pancasila pendidikan pembinaan ideologi Pancasila atau apa gitu dan ditulis secara historis sudah clear sudah clear tetapi di di sektor lain kementerian lain sepertinya masih belum clear ini soal yamin soal yamin ini belum clear kenapa karena mereka masih menggunakan sumber buku risalah sidang BPUPKI terbitan setnek jadi rekomendasinya adalah revisi buku risalah sidang BPUPKI terbitan setnek nah terakhir mas tadi bicara soal sekuler dan ya negara kita tidak bukan negara sekuler mas para anggota BPUPKI itu tidak ada yang mengusulkan negara sekuler mas karena mereka berbeda dalam hal hubungan antara agama dan negara tetapi satu kata tentang keniscayaan masuknya ketuhanan sebagai bagian dari dasar negara nah ini yang membuat kita mungkin disebut sebagai negara ketuhanan mas meskipun bukan negara agama yang menaungi hak-hak warga negara dalam beragama ya itu nanti akan kita kaji di sesi Buya Syafi'i Ma'rif mas ya nanti akan kita kaji terutama di sesi Buya Syafi'i Ma'rif terima kasih Mas Budi dan Bapak Ibu semoga ada manfaatnya terima kasih banyak ini sudah memberikan input dan spirit bagi kami juga untuk melanjutkan tradisi ini ya terima kasih Mas Jaiful untuk kelasnya pada sore hari ini yang sangat mencerahkan dan memberikan banyak kita bahan-bahan dan renungan baru ya Ibu Bapak sekalian karena sudah hampir jam 6 kita akan akhiri kelas kita pada pertemuan kita yang keberapa sekarang yang ke ketiga atau empat ketiga plus 1 kita masih akan punya pada saat yang akan datang tentang Ruslan Abdul Ghani status tokoh yang juga sangat sukarnois menarik sekali penting sekali menarik sekali jadi jangan tertinggal karena ini penting sekali kata Mas Jaiful tadi saya punya saya punya sedikit apa namanya masalah yang nanti mungkin akan meminta persetujuan dari Mas Jaiful sendiri pertama terus kedua dari Ibu Bapak sekalian jadi kita masih punya di Sabtu depan tanggal 18 tentang Ruslan Abdul Ghani dan kemudian setelah itu tentang Driyarkara pada tanggal 25 pada tanggal 25 ini sudah memasuki bulan Ramadan jadi kalau waktu kita tetap jam 16 sampai jam 18 itu berarti waktu yang dekat buka puasa saya gak tahu ini pertama saya harus tanya pada Mas Jaiful mungkin jawabannya tidak usah sekarang apakah kita akan tetap pada jam itu jadi kita macam ngebugurit gitu lah sambil menunggu buka puasa atau kita apa kita break dulu dan setelah lebaran kita akan masuk lagi saya kira kalau siap siap Mas Jaiful siap dari jam jam 4 sampai jam setengah 6 kira-kira begitu satu setengah jam saja kita kurangi setengah jam Tadarus Pancasila bulan Ramadan untuk semua Tadarus Pancasila benar-benar saya kira pahalanya lebih banyak itu karena kita belajar di bulan Ramadan baik terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk kehadirannya ada 120-an yang hadir dan saya sangat bahagia karena kelas kita masih semangat sampai pertemuan ini mudah-mudahan bisa seterusnya nanti di list di grup apakah menjelang buka puasa atau malam hari pada Tarawih misalnya aku mau ngaji ibu-ibu yang harus menyiapkan buka puasa nanti saya akan bikin polling ibu bapak sekalian pilih apakah sebelum ataukah sesudah buka puasa gitu saja nanti kita bikin polling tapi Mas Saiful akan siap di kedua waktu tersebut mulainya diajukan setengah jam atau diajukan setengah jam karena memang persiapan untuk buka puasa untuk para ibu dan bapak bapak juga jangan lupa itu itu penting penting sekali terutama jam 5 setelah jam 5 itu untuk persiapan persiapan tersebut baik terima kasih sekali lagi untuk Mas Saiful dan ibu bapak sekalian kita jumpa lagi pada sabtu yang akan datang terima kasih salam Pancasila selamat selamat terima kasih terima kasih bapak ibu bapak ibu terima kasih kalau ada yang dari Babel gak ini bapak ibu dari mana Bangka Belitung Bangka Belitung apakah ada yang dari Bangka Belitung Mas Saiful akan ke Bangka Belitung tanggal 14 ada namanya diklat jaringan panca mandala di Bangka Belitung nanti kalau ada Bapak Ibu dari sana mau ikut bisa saya usulkan ke panitia nanti itu yang mengadakan BIP selamat jalan Pak Mudi terima kasih saya tutup kelas kita terima kasih Bapak sekalian kita ketemu lagi video depan terima kasih terima kasih